What's up guys gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini teman teman Pemakaian olisamping oplosan gue udah selesai Sudah kelar Dan rencananya Gue nanti bakal ganti Olisamping ini teman teman Bell One Super Jadi buat yang udah nunggu dan udah bersabar Thank you banget teman teman Ini selanjutnya kita bakal ngerjain Bell One Super 2T teman teman Nah ini Sekalian gue mau nge-review Kerak dari olisamping orange ya teman teman Dengan Gue oplos dengan etnob dan juga Kemarin dengan Repsol Smarter ya teman teman Seharusnya Karena dia jadi komposisinya lebih banyak Terus dia setelannya jadi lebih basah Seharusnya keraknya lebih Kotor daripada yang Kalau gue pake orange racing doang Karena waktu itu Pas review pertama ketika gue pake Orange doang itu Keraknya gosong banget dan gue gak suka teman teman ya Gosong hitam lah Pokoknya Keraknya gak banyak Cuma berpasir dan hitam teman teman Nah kalau sekarang Kita Businya dulu aja ya Businya begini teman teman Ini bisa kalian liat ini Untuk pinggir-pinggirannya ini Gak ada kerak Gak ada pasir kayak berdebu gitu Dan dia posisinya basah banget teman teman nih Ini busi basah banget Basah tuh Basah banget Tuh Pasir basah dan lengket ya teman teman ya Kental gitu olinya Dan warnanya kayak gini teman teman Dalamnya itu warnanya agak kuning-kuning Keputihan gitu teman teman Untuk kepalanya hitam Dan ini cuma coklat-coklat Kayak lapisan film biasa teman teman Coklat-coklat gosong lah Kayak gitu teman teman Oke Ini untuk businya Basah Lengket Dan Warnanya gak hitam ya teman teman ya Seinget gue sih yang pas pertama itu Yang orange racing doang Dia hitam teman teman Ini Bloknya Head bloknya begini teman teman nih Tuh Ini menurut gue ya Kalau kita bandingin dengan Olis sampingnya yang Orange racing doang Ini Ini jauh lebih bersih teman teman Menurut gue ya Ini jauh lebih bersih Daripada ketika gue hanya pake Orange racing doang Dengan setelan Basah dan setelan standar Teman teman Nih Ini jauh lebih bersih Ketika gue hanya pake Orange racing doang Nih Dia berminyak sedikit Ini di bagian exhaust Lobang port exhaustnya Dia berminyak Dan disini kering Ada lapisan minyaknya Dikit tipis Kemudian disini Ini hanya kecoklatan Gosong kecoklatan kuning Disini hitam Dan disininya Disininya justru malah Lebih banyak keliatan Besinya Logamnya nih Corcoran Besi logam headnya Keliatan disini Artinya kan Gak ada timbunan itunya Teman teman Timbunan kerak Ini gak ada kerangnya teman teman Gak berkerak Gak berpasir Dan ini Gampang dihilangin Gampang banget Dan ada sisa olinya Tipis Tapi lengket Bagus Nih Kayaknya sih menurut gue Ini sesuai perhitungan ya Maksudnya Kekentalan ini Jadi lebih lengket Kalau dibandingin Hanya Pakai orange racing doang Dan untuk keraknya Kayak gini teman teman Kurang lebih begitu ya teman teman ya Oke Ini kerak dari orange racing Dicampur dengan Repsol smarter Dan juga ethnox Sebanyak 5 mili per liternya teman teman Jadi posisi selalu Dengan setelan basah Gitu ya Dan selanjutnya Kita nge-review Oli Bell One Super Teman teman Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya teman teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.